Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali Asdotter Channel Hadir dengan video Review Herbisida Favorit untuk Petani Jagung Di Desa Teropo Kecepatan Kilo Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Sahabat tani semuanya Jadi ada beberapa produk Yang menjadi Herbisida Andalan untuk petani jagung Di Desa Teropo Di antaranya yang pertama Adalah Yang kontak Jadi kontak ini ada Datur Madan Gramoxon Promoxon Okeson Marson Jadi ada beberapa produk Yang biasa dipakai Oleh petani jagung Jagung Desa Teropo Dalam rangka Mombasmi Gulma Yang ada di Lahan Jagung Kemudian berikutnya Yang sistemik Herbisida sistemik ini Ada Basmi Lang Ini adalah produk lama Yang masih dicintai oleh petani di Desa Teropo Kemudian Tosh Don New Dari Sijenta Kemudian Elang Ada Pudako Bitok Kemudian Neokron Jadi itu adalah produk Andalan Petani Desa Teropo Yang sistemik Kemudian Promotop Omnitop Arai kuat Itu yang sistemik Jadi yang sistemik ini Ketika dalam pengaplikasiannya Kebiasaan kami adalah Dicampur dengan Sidamin Lindamin Dan sejenisnya termasuk New Perekat New Rekat Itu adalah campuran Itu adalah campuran Herbisida sistemik Yang seperti Mas Milang Sejenisnya tadi Kemudian selanjutnya Herbisida penyangan Penyangan ini ada Kalaris Setelah itu Cornelia Neokron Faskinate Jadi itu adalah produk Andalan Petani jagung Desa Teropo Dalam Mengatasi Gulma Di Lahan jagung Kemudian Produk selanjutnya adalah Perekat Triple Top Eks Agil Dan juga ini adalah Starlong Sebagai Perekat Selanjutnya adalah Pupu organik Ini adalah pupuk organik yang Biasa dipakai oleh petani jagung Desa Teropo Ada Sakura Nitromix Nitromix Urea cair Super Plus Enzim Terus Ratu Geogreen Ini adalah Pupuk Yang Sering dipakai oleh Petani jagung Di Desa Teropo Jadi perlu kami Sampaikan bahwa Kalaris ini Semua Gulma Mampu Diatasi Lebih-lebih Yang Daun lebar Cuman ada Beberapa Gulma Yang tidak Mampu Diatasi oleh Kalaris Yaitu Rumput Minyak Jadi Biasanya kami Disini Untuk rumput Minyak Kami pakai Cornelia Cornelia Ini Sangat Keras Sehingga Ada Beberapa Jenis Varietas Jagung Yang Tidak Diperbolehkan Menggunakan Cornelia Dalam Penyemprotan Gulma Yang ada Di Tengah-tengah Jagung Kita Jadi Harus Selektif Terhadap Berapa Benih Jagung Yang Kita Tanam Selanjutnya Pencampur Benih Jadi Ini adalah Pencampur Benih Yang Menjadi Favorit Di Petani Desa Teroko Yaitu Cresher 350FS Dan Mona Lisa Jadi Kegunaan pencampur Benih Adalah Selain Menjaga Hama Lebih-lebih Belalang Dan Juga Hama Semut Ketika 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 kita Tanam Juga Mampu Ataupun Sangat Berguna Untuk Merangsang Pertumbuhan Jagung Di Lahan kita Yang kita Tanam Inilah Pencampur Benih Yang Biasa Kami Pakai Di Desa Taropo Jadi Itulah Produk-produk Pertanian Yang Biasa Kami Pakai Dalam Proses Budidaya Jagung Di Desa Taropo Tapi Ini Bukan Sebagian Besarnya Masih Banyak Lagi Produk-produk Lain Yang Belum Bisa Kami Tampilkan Di Video Kali Ini Jadi Tinggal Kita Pilih Mana Yang Terbaik Menurut Pengalaman Kita Dan Jangan Lupa Dalam Proses Aplikasinya Mengikuti Anjuran Anjuran Yang Telah Disampaikan Oleh Pihak Perusahaan Dalam Proses Sosialisasi Herbisida Di Tempat Kita Masing-masing Demikian Terima Terima Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh